Nah sekarang kan setelah gue meeting sama Pak Erick Dan sekarang gue harap dari lu juga keluarkan banyak hal Kita tau apa yang terjadi Ini balik ya gue nyanyain ya Ini masalah adaptasi Dan gue bilang Lu itu makan dari Indonesia Dan gue tau gaji lu itu gak kecil Besar banget Iya kan Bung Arya ini anti Sintayung juga I don't know if it's true or not Karena gue jujur gak pernah denger itu Yang gue tau adalah Tawel STM minta ini dikasih STM minta ini dikasih R penuhi Nah ini yang bikin rame awal-awal nih Ketika Code Justin bilang Setelah baru menang lawan Vietnam Langsung minta ST diperpanjang Nah ini yang bikin rame nih Nah ini Code Justin yang ada nih Langsung kita tanya Karena kenapa kok bisa diorang tanya Baru menang sekali udah minta perpanjang Nah ini gimana Code Jadi kalau orang bilang Berdasarkan AFJ itu gue gak setuju Karena kita menilai itu Bener-bener jangka panjang ST itu hampir 4 tahun ya Tapi kita potong COVID COVID kan gak ada aktivitas semua Let's say 2 tahun lebih Menurut gue pribadi Gue liat signifikan perkembangan Bahkan sampai gue bilang Sebenernya apa yang terjadi Di piala AC itu I don't care Gak begitu penting untuk gue Karena perkembangan ini Sudah keliatan Dan terbukti Lawan Jepang Babak pertama Zero chance Jepang Lawan Australia Babak pertama Di obok-obok itu Australia 0 peluang Tapi yang jadi masalah kan Kita gak bisa survive 90 menit Ujungnya kita kalah Wajar Rang 146 melawan 16 Rang 146 melawan 25 Gak make sense Kalau kita menang Disitu gue liat bahwa Ini ada progres yang sangat signifikan Untuk perkembangan Timnas Oke Nah maka Kalau kita liat tulang punggung Timnas Yaitu Justin Hapner Rafael Streich Marcelino Siapa namanya Elkan Bagot Sama Ivariener Mereka ini main Di Divisi 2 Oke Mody Wolves Divisi U21 Den Haag Bahkan Elkan Sekarang Divisi 3 Sementara yang kita ketemu itu Tomiasu Arsenal Indul Liverpool Gak make sense Kalau kita menang Oke Tapi kita sebagai pengamat Gue Gue itu mengajarkan Netizen Bahwa kita Menilai dari sisi Hasil dengan berjalan pertandingan Itu dual yang berbeda Oke Kalau kita bicara Membina Timnas Yang asalnya Dari rank 170 Sampai bisa naik Itu kita liat proses Proses It goes with a lot of pain Disappointment Oke Nah bahwa kita sering main jelek Kalah Oh ya I agree Gue setuju Tapi ini kan It goes up and down Trendnya ini ke atas Maka dari itu gue bilang Keluar lah itu video Whatever hasilnya Gue minta tolong Contracting timing diperpanjang Itu kan berdasarkan Yang gue liat Yang netizen nonton Kita gak pernah tau Apa yang terjadi di belakang Sampai gue dipanggil Sampai gue dipanggil sama Pak Erick Toir Minggu lalu kan Minggu lalu Sekarang lu yang panggil gue kesini Ya gue pengen tau Gue atas nama netizen Gue pengen tau Sebenernya apa yang membuat Bung Arya Kok setengah-setengah Dengan Sintayong Pak Erick pun gue liat Setengah-setengah Disitu ada beberapa orang lah Dan mereka juga ada yang anti Ya gue Dengan pendapat gue Untuk gue tidak ada alasan Kalau lu bilang Ya kita kalah di band Ya elah lawan Jepang sama Australia loh Dulu kita Babak pertama udah 4-0 duluan Ketinggalan Kasarnya begitulah Sekarang kita Bahkan kita lebih bagus Di babak pertama Tapi karena kualitas Pengalaman Kita tidak bisa melanjutkan Di babak kedua Dan ini kan butuh waktu Semua olahraga Kalau kita mau kelola dengan benar Itu adalah bottom up policy Kalau kita bicara bottom up Itu proses panjang Bahkan gue pernah bilang Di akunnya Mamat Al-Katiri Kalau gak salah Gue pernah bilang Kita invest hari ini Di pembinaan Hasilnya itu 15-20 tahun ke depan Ya Dan Waktu Ratu Tisha datang Di program gue Maka Isang Gue tanya soal pembinaan Sudah Gue lupa detilnya lah Tapi intinya sudah Dicoba Gue sampaikan ke netizen Yang dilakukan PSSI sekarang Adalah bottom up Mereka peduli Top down Mereka juga peduli Jadi ini paralel Dan itu gak gampang Masih inget gak Waktu kita meeting Di Hyatt Dengan Pak Erik Pak Erik Waktu pertama kali Pak Erik bilang Saya kalau dalam 4 tahun Mungkin 2x4 tahun Bisa menyelesaikan 70% kerjaan saya Saya sudah happy Gue akan dibalas Kalau Bapak menyelesaikan 50% Kami sudah happy Karena gue tahu Betapa ribetnya Di dalam Gue 5 tahun Pelatih timnas 2,5 tahun Di retek Di futsal Tapi kan terlibat Dengan PSSI Kan gue tahu Birokrasinya kayak apa Walaupun orang-orangnya Berubah Tapi sistemnya itu-itu aja That's why Dengan 50% Gue udah happy banget Nah sekarang kan Setelah gue meeting Sama Pak Erik Dan sekarang Gue harap dari lu juga Keluarkan banyak hal Kita tahu Apa yang terjadi Kita tahu Apa yang terjadi Di belakang Dan ini penting Buat netizen Buat gue juga Karena semua Yang gue nilai Seperti netizen Adalah apa yang kita Lihat di lapangan Murni Based on that Akhirnya gue denger Sintayong Tidak berkomunikasi Dengan klub-klub Oke Which is Untuk gue penting Karena Pemain-pemain kan Setengahnya Atau lebih 60% 70% Dari klub Liga 1 Bukan mengajari Para pelatih Yang ada di klub Tapi At least silaturami Ya orang Asia lah Ya orang Asia Asian ways Oke Terus Yang untuk gue Sangat penting Dan Isambas ya Mungkin Pak Erik Masih Longgar lah Belajar bahasa Indonesia Bahasa Indonesia itu Bahasa termasuk yang Gampang bro Gue itu bisa Bahasa Inggris Spanyol Sorry Inggris Jerman Belanda Sama Indonesia Empat bahasa Gue belajar bahasa Spanyol Sama BES BES Buset bahasa ini Susah banget Tapi kalau bahasa Indonesia Plural Tinggal dua kali aja Ngerti gak It's very easy Apakah lo nyata Sekarang di timnas itu Ada bahasa Belanda Bahasa Inggris Inggris Indonesia Korea Sama Korea Kan Gak efisien gitu loh Gak efisien Jadi untuk gue Masa pun terjemah empat orang Iya Kalau lo mau tinggal di Indonesia Which is a must Gue sebagai Ini gue kasih contoh gue 20 tahun tinggal Gue tinggal di Belanda Umur 12-32 tahun Gue di Indonesia gue sadar Gue double minority Dari ras gue minoritas Dari agama gue minoritas Gue datang ke Indonesia Ya gue harus bisa terima Contoh Gue makan babi susah Carinya susah Ngerti gak But that's okay Ini adalah hal dimana Gue sebagai orang Indonesia Gue harus terima Bahwa gue ini double minority Tapi apakah gue happy Oh gue very happy Gue sangat happy disini Karena wherever you go Pasti di negara manapun Yang gue Yang lo Atau gue pergi Pasti ada hal yang Tidak sesuai dengan Keinginan kita Pasti Di Belanda pun demikian Minoritas juga Jauh-jauh ke Singapura aja Singapura aja juga begitu Ini masalah adaptasi Dan gue bilang Lo Lo itu makan dari Indonesia Dan gue tau Gaji lo itu gak kecil Besar banget Iya kan At least You show some effort lah Jangan lo mengeksklusifkan diri lo Bahwa Ini yang agak Gue kritik dari Sintayong ya Mengeksklusifkan diri lo Bahwa Kita ini sangat tergantung Sama We're not If you go Timnya still move on Gak akan berhenti Kita tarik Cuman dari pihak gue Sangat amat disayangkan Kalau dia sudah membangun fondasinya Dia Tidak diteruskan Jadi Gue sebenarnya happy Bahwa lo panggil gue Biar Biar disamping setelah gue ketemu Pak Eric Gue bisa denger dari lo Dari lo Dengan yang bukan sebaliknya Bahwa Sebenarnya apa yang terjadi Di belakang itu Sampai Gue liat Ini kesimpulan gue sendiri ya Kok Pak Eric masih 50-50 gitu loh Kalau ada yang anti Sintayong Itu hak mereka Iya lah Oke Gopro Sintayong Itu hak gue juga Nah Lo sebagai orang dalam Gue pengen tau Yang netizen gak tau Justru gue kasih lo kesempatan sekarang Untuk menjelaskan Kenapa Dan Ini yang gue denger dari netizen Gue gak tau juga ya Bung Arya ini Anti Sintayong juga I don't know if it's true or not Karena gue jujur gak pernah denger itu Gak pernah Yang gue tau adalah Tawel Akmal Itu kurang suka sama Sintayong Dan itu hak mereka Tapi gue gak pernah denger Kalau lu juga Agak gimana-gimana Makanya gue pengen tau Biar netizen juga tau Biar kita Jadi balik gue di turgan Di baliknya Biar kita tau Yang terjadi di belakang lahir itu Apa sebenarnya Jadi gini Sederhana seperti kita Pak Eric ya Sebenarnya Bahwa ini kita profesional Ini PSSI sekarang yang dibangun oleh Pak Eric Ini adalah orang yang Objektif banget Profesional Setuju Profesional jadi gak boleh pakai Suka gak suka Kalau lu gak suka Tapi tinta bagus Ya lu harus terima Gak bisa gitu Kalau lu suka Tapi tinta gak bagus Lu harus terima juga Untuk penolak dia Jadi Disitu Jadi gini Pak Eric ini adalah orangnya Apa yang dibutuhkan Oleh tim Dia support Apa yang dibutuhkan oleh STY Dia support Apapun diminta STY Dia kasih Semua hal Banyak banget Ini itu Pemain misalnya Naturalisasi Saya rasa paling kencang Dan paling cepat Naturalisasi Ini sekarang Jaman sekarang Jaman sekarang Dan gak ada yang Kayaknya gak ada yang Lebih kecepatan sekarang Karena Pak Eric itu semua Arya ini kerjakan Kita semua kerja cepat Semua kerja cepat Ini aja kita Agak Stres juga Karena ternyata Udah masuk nih Mau masuk nih Barang masuk ke DPR Empat pemain ya Dua Dua oke Kan yang terakhir Oh Jeuda ya Jeuda Jeuda ya oke oke Natan tinggal sumpah Tinggal Natan Oke oke Jadi tinggal si Tinggal si Orat Mangun Sama Matan Sama Tom Oh Tom oke oke Jadi kan Masuk empat baru nih Ya Nah ini Ada saat Mau gak mau harus Karena reses DPR Iya Stres juga kita Setelah pemilu mereka reses Kita agak pusing Tapi artinya Apapun akan kita kerjakan Jadi Pak Eric ini STY minta ini Dikasih STY minta ini Dikasih Ar penuhi Ar penuhi Ar penuhi Jadi kita penuhi Kita support Sama STY Bahkan hal-hal yang Non teknis Yang gak ada Bungnya dengan Sepak bola STY minta Dipenuhi Dia ngomong gini Kami makan malam tuh Barang sama dia Bakan malam Dia ngomong Ini biasanya Koper itu Sama semua loh Ini kopernya ragam-ragam Wah gila nih Koper Iya juga ya Biar kompak nih Iya Langsung kita Saat dia berangkat kemarin Ke Turki Langsung kita kasih Koper bagus Semua sama Jadi Sedetil itulah Pak Eric Dan Pak Eric Gak pernah menolak Keinginan STY Oke Jadi wajar Ketika dia sudah berikan semua Maka dia akan Jadi Menuntut Itu menuntut pun Kesepakatan loh Iya Jadi dia gak pernah menuntut Di luar kesepakatan Itu yang Lu tahu yang bikin Gue kaget apa Soal Jadi pas gue kumpul Dama Pak Eric Dia tunjukkan Kesepakatan kan Lolos grup Dari U23 Pak Eric bilang Bahkan Sintayung aja Yakin Empat besar Itu gue kaget Empat besar Setelah gue liat-liat Lolos grup aja Susah Lu mau empat besar Pak Eric bilang Itu permintaan Sintayung Bahkan Sampai Saya bilang Gak usah empat besar lah Lapan besar aja Itu sudah mencapai target Sampai segitunya Pas gue sama temen-temen gue liat Grupnya siapa Australia Qatar Jordan Waduh Gue bilang Kalau hanya dengan Pemain Liga 1 Jujur aja ya Gue gak Optimis Tapi kalau minimal Lima pemain ini Bisa main Ya Strike Bagot Hapner Jenner Sama Marcellino Arhan Juga Kalau mereka bisa main Enam-enamnya Ya We have a chance Tapi kalau Empat-lima Gak bisa main Wah berat Gue bilang berat Tapi Artinya tadi tuh Baik lagi bahwa Pak Eric itu Karena dia ada Sepakat berdua Iya Maka apa yang diintal STI Dikasih Dia penuhi semua Supaya STI Pokoknya STI gak boleh Kesulitan Bekerja Iya Paham Jadi Mau lapangan dimana Mau TC dimana Dikasih Mau terbang kemana Atur semua Minta pesawat gini Dikasih Tadi kan aku beritahu kan Tapi saya gak usah Dia ngomongin dulu Pokoknya Intai ini Kita kerjakan Arhan Kerjakan apa Jadi kita kerjakan semua SIKU sih Makanya kalau Dibilang saya gak suka STI Saya dipenuhi semua Apapun Saya kerjakan semua cepat-cepat Pokoknya STI gak boleh terhambat Itu prinsip Pak Eric itu Itu prinsip ya Jangan sampai kita Menghambat orang lain kerja Padahal kita udah punya Kesempatan kerja sama dia Iya Nah itu Jadi bukan soal gak suka Saya gak punya pengalaman Dengan STI kok Gapain gak suka kan gitu Gue juga bilang Gue gak kenal STI Jadi gue dukung STI Murni karena Apa yang gue liat di lapangan Pertanyaan gue sekarang adalah Pada saat Seandainya Ini U23 Lolos grup Sesuai dengan kesepakatan Sesuai dengan target Apakah kontraknya Otomatis Diperpanjang Atau masih ada pembicaraan Gak lagi lah Kalau cuma otomatis Otomatis Kalau tidak lolos Apakah otomatis Tidak diperpanjang Atau Akan ada pembicaraan lagi Pak Eric itu orang yang Pasti bicara Pasti ya Iya sih pasti orang yang Bicara Gak ada namanya Gak ada loh Gue PHK loh Gak ada gitu Dia gak begitu Karena dari si pihak netizen Kita akan Loh Kok piala Asia Yang diakui oleh FIFA Itu Tidak jadi Parameter Tapi Asian Games U23 Yang tidak diakui Avan FIFA Jadi parameter Untuk tidak memperpanjang Termasuk Kan ini Ada dua Kesepakatan mereka Yang AFC Piala Asia Sama yang ini Jadi Piala Asia pun Betul Lolos itu udah Kan Pak Eric gak liat loh Itu udah terpenuhi kan Satu lagi Yang satunya ini kan Masih jadi tanda tanya Jadi Pak Eric itu justru Gak pernah loh bertanya Atau mempernyakan Ah lu kan Menangnya Untuk beruntung Karena orang lain Gak ada tuh Pokoknya Lolos lolos Dari cara apapun Dari cara apapun Betul Betul Setuju Karena namanya Boleh itu ada namanya Lucknya Pasti Pasti ada Kalau gak Yunani gak akan jadi Juara Eropa Betul Jadi gak ini Jadi bagi Pak Eric Gak ada Jadi kalau Seandainya Tidak lolos Grup di U23 Ada pembicaraan lagi Kedepannya seperti apa Pastilah Pak Eric itu tipunya Bukan tipu Ini kok Tapi dia akan Itu kan membuat Nanti Pasti Birgin pasti Berkurang kan Di SD nya Mungkin ada hal-hal lain Yang bisa kita bicarakan Pasti aku yakin Pak Eric itu masih bicara Dan melihat Dia senang Dan gak ada permusuhan Dan kita gak ada permusuhan Dan gak perlu juga Itu kan orang-orang luar Yang suka kompor-komporin Yang gak penting Seolah-olah Konflik yang tidak ada Seolah-olah ada Padahal gak ada konflik Tujuan mereka Untuk merusak PSSI aja Kita sih pengen bola maju Iya dong Kita juga Netizen juga Jadi Semuanya kita siapin Nah Tapi kan gini Ada yang ngomong ini Supaya clear-clear Supaya gelap gitu ya Ada yang bilang bahwa Ini Setiap babak kedua Malah Indonesia menurun Jangan-jangan nih SD nya Kurang kreatif Dalam Tekniknya gitu Jadi gak kreatif itu gimana Gini Kalau gue bilang Ada hubungan dengan stamina ya Oke Pada saat stamina kita menurun Konsentrasi kita juga menurun Kita tidak akan Se-Separtan lagi Dalam sisi defense Nge-press Contoh Oke Dan itu tidak hanya terjadi Dengan timnas Kalau kita lihat Tim yang bisa Melakukan 90 menit Contoh paling bagus Itu Atletico Madrid Oke Di babak pertama Mereka kalau nge-press Gila 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 Babak kedua turun Liverpool Nge-press Habis itu turun Gak ada satu tim Yang bisa Separtan 90 menit Tapi dia bilang gini sih Bahwa itu kan Pemainnya dimasukkan yang baru Harusnya dengan pemain baru Mereka Lebih ada tinggi baru Itu yang ditanyakan mereka juga Gini Satu Itu dari sisi stamina Mereka tidak bisa konsisten Kita juga harus sadar Bahwa kualitas Pemain kita itu Bukan level IPL Kualitas Pemain kita itu Tier 2 Tier 3 Di Eropa Jadi kembali lagi Soal kualitas Tapi Kualitas Naturalisasi Yang tier 2 Tier 3 Masih lebih bagus Dari Liga 1 Contoh Babak kedua Di Match lawan Irak Empat pemain Liga 1 Masuk Termasuk Mareklok Yang non-Pribumi Gak bisa ngikutin Drop Dan kita lihat Witan disapin Nyaris gak ada kontribusi Kembali lagi Kualitas pemain It's just not fair Kita itu harus sadar Bahwa kualitas kita itu So-so aja Gak mungkin Kita compete Dengan tim-tim Jepang Contoh yang rank 16 Karena pemain mereka Udah main di Eropa Semua loh Yang kita bahas kan Endo di Liverpool Tomiasu Mitoma Kubo Yang di top besar Yang lainnya Gue cek Main di Perancis Liga Jerman All main di Eropa Bahkan keeper yang Bapuk itu Suzuki itu Itu pun main di Belgia Nah Gimana kita bisa compete It's just not fair Untuk Sintain juga Bukan Tukang sulap Tapi Untuk menang sih gak mungkin Iya Tapi gue setuju Tetap ada PR Kan kembali lagi Ini sebuah proses Target disini Kita mungkin masih disini Nah pertanyakan sekarang Untuk gue Kalau seandainya Sintayong Diganti Bukan hal yang Malapetaka juga Enggak juga Enggak juga Bisa dirubah Yang penting kan sekarang Adalah Jangan sampai kerjaan dia Sia-sia Betul Nah ini yang gue harapkan Mau dengan Sintayong Semoga dengan Sintayong Tapi kalau tidak dengan Sintayong Ya semoga ini diteruskan Nah ini yang paling penting Bagi Pak Erick kan Dengan kaliber dia Yang segitu ya Cari pelatih sih Kayaknya gak susah ya Ya Gue juga yakin itu Cuman Cuma Masalahnya Cocok Iya Cocok atau tidak Dan Sintayong udah cocok Dengan pemain Iya kan Nah ini yang kita Atas nama netizen Itu sangat disayangkan Jika itu terjadi Nah satu It's just not fair Untuk menilai Sintayong Bahwa kita itu Harus bermain Kayak tim-tim papan atas We're not there Ini butuh Waktu yang lama sekali Untuk bisa memperbaiki Kualitas pemain kita Apa alasannya PSSI mendatakan Naturalisasi Dan itu gue dukung Naturalisasi Untuk menjadi bridging Untuk mengangkat level Pemain-pemain kita Yang ada Liga 1 Nah kalau aku lain mas Apa? Kalau aku beda Apa? Kalau gue adalah Karena Dimanapun ada Orang berdarah Indonesia Ya Punya hak Bukan punya hak Harus gue ambil Harus lo ambil Iya Oke Selama dia bagus Selama dia bagus Selama di atas Pemain yang ada di sini Iya betul Gue ambil Iya Tapi kan untuk Mengangkat level Indonesia Iya Tapi Gini Gue gak mau Kan gini Banyak orang bilang bahwa Kita ambil Karena kita punya level Kalau gue enggak Kalau gue itu berprinsip Dimanapun ada darah Indonesia Tau di okekan oleh FIFA kok Dan oleh undang-undang Undang-undang juga oke Ambil ada darah Gue ambil Di suruh dunia Dimanapun Kalau ada di Kalau ada di Venus pun Gue ambil Yang diaspora ya Iya Diaspora ya Jadi gue gak mau Makanya gue gak mau Di ini Gue gak mau di Apa namanya Dibentur-benturkan Karena gue anggap Soal dia darah Ya itu hak mereka Kau justin lah Hari itu Kalau bertahan di Indonesia Di Belanda terus kan Masa anak kau justin Gak bisa jadi orang Indonesia Gak bisa mengambil Untuk orang Indonesia Kalau gue pikirnya begitu Jadi Gue gak hanya melihat Sebagai sekedar mengangkat Tapi memang Mereka punya hak Di Indonesia Ya that's true Jadi makanya Gue kalau dibilang Lokal Gue gak mau Gue bilang gak ada urusan Nama gue lokal Atau naturalisasi Sepanjang orang Indonesia Darahnya ada Gue ambil Dan itu Tujuan yang untuk gue Mulia Tapi dari sisi sepak bola Gue melihat Lu ambil Kalau dia levelnya Di bawah pemain liga kita Gak mau kan Karena gini Undang-undang mengatakan Undang-undang mengatakan Kenapa Kalau yang lain kan Harus 5 tahun Baru bisa terlalu Kalau ini kan Dia harus berjasa Untuk bangsa kita Kalau berjasa kan artinya Lebih bagus Harus level tinggi dong Berjasa Makanya Gue cari darah yang Indonesia Yang memang Bakal berjasa Bakal lebih bagus Bakal berjasa Gila-gila dibanding yang lain Ya kayak Gila aja Jenner gimana Struk gimana Kelihatan lah Artinya kan dia berjasa Pakai merah putih Jadi gue bisa bertanggung jawab nih Kenapa gue ambil dia Berjasa kok Karena lebih Kontribusinya bagus lah Kontribusinya bagus kok Belum tentu gue bisa berjasa Kayak dia itu gitu Ya Gak gitu Jadi makanya gue Kalau itu Gue gak mau dikotomi-dikotomi Pokoknya gue Jadi lu cek dulu Mainnya dimana Pengalamannya apa Lihat ini Lu konsultasi dengan Sintayong gak Pasti Oh pas Oke Jadi kita biasanya Kita kasih kesempatan Sintayong lihat Ya Habis itu malah Sintayong kita kasih juga Nama-nama Habis itu Sintayong silahkan ke Ropa Cek itu orang Sintayong bilang oke Kita ambil Jadi tidak ada pernah Pemain yang kita ambil Tanpa ada Persujuan Sintayong Oke Jadi gak ada kasus Kalian ambil pemain Terus Sintayong gak setuju Gak ada Makanya semua dimain Kek sama Sintayong Oke Karena Iya betul Biasanya Sintayong bilang Ini bisa gak ya Kita cek Kita cek ya Habis itu Lu udah oke nih Oke kita cek Semua oke Kita ambil Atau misalnya kita ada Dengar nama-nama nih Kita kasih ke dia Dia langsung bilang Kayak ini mau dia Mau ke Ropa lagi nih Jadi rahasia gitu Jadi masih ada calon Spil dekat lagi Calon-calon Karena saya bilang Dimanapun di dunia ini Di bumi ini Kalau hampir Venus pun Jupiter Kalau ada darah Indonesia Gue ambil Dan gue setuju Gue dukung selama punya jasa Untuk Indonesia I agree Kalau lu punya jasa Lu keren dong Kalau keren Masa gue ambil Rugi dong gue Gue gak mau tanggung Ada itu ada pemain Yang selalu disebut-sebut oleh Netizen Sintayong aja gak tertarik Gimana mau gue ambil Oke Ada itu yang dia Ini lah Tapi Sintayong gak butuh Masa gue paksain Nanti kita bilang Intervensi gitu Iya betul Pak Erick itu gak boleh intervensi Betul Dan dia minta Omang BTN Jangan pernah Intervensi Sintayong Untuk ngambil pemain Gitu Jadi gak ada titipan Gitu sih Kalau Mas Lahsi Ya gue juga gak ngeliat Ada titipan sih Jadi pemain-pemain Yang dipilih Mas Sintayong Kayaknya memang layak Diberi kesempatan Which is good At least netizen Tau lah Dalam arti Hal-hal Kayak begini itu Terjadi di belakang layar Itu kan Banyak orang yang gak tau But Kembali lagi Ke pertanyaan lu Soal Apa namanya Sintayong Intinya ya adalah itu Kita banyak yang tidak tau Di belakang layar Kita banyak yang tidak tau Maka dari itu Gue bikin video itu Dan video yang gue bikin Sebelum Pial Asia selesai Untuk memperpanjang kontrak Sintayong Itu murni berdasarkan Apa yang gue lihat Nah ini lagi Supaya ini Supaya yang Supaya objektif gitu ya Supaya orang Kan mereka bilang gini Ini Sintayong yang menang ini Dia cuma hanya Dengan tim-tim nasi yang Kecil Kecil-kecil Imbang ya Sama Vietnam aja Seri kalah gitu Jadi baru Sementara Kuntanya yang sebesar Kalah mulu Gimana nih Kembali lagi Kalau kita bicara menang kalah Itu adalah skor Iya kan Dan skor itu Gak sesuai dengan Berjalan pertandingan Dulu Lawan Vietnam lah Kapan terakhir kita Benar-benar Menguasai pertandingan Dan menang Lawan Vietnam Long time ago Biasanya pun kita Juga kalah Begitu pula Lawan Thailand Dulu kalau kita Ketemu tim kayak Jepang sama Australia Yang nilai Yang ranking Jauh di atas kita Jauh Kita diobok-obok Seperti yang gue bilang Nah sekarang gak Justru kita obok-obok Tapi sayangnya Masih satu babak Tidak dua babak Iya Nah dua babak ini Untuk mengangkat Ini butuh Iya Jangan lupa Kini tim paling muda loh Betul 22 Iya Let's see kita Tarik Jody Amat Yang usianya 30an Langsung lebih muda lagi kan Averagenya Nah maka dari itu Ini orang yang gak ngeliat Orang hanya melihat Hasil-hasil It's not fair Makanya gue bisa bilang Ke follower gue Domba-domba gue Kalau lu hanya lihat Skor Jangan nonton bola Nonton live skor aja Karena Sepak bola itu Terlalu indah Untuk hanya dinilai Dari skor Nah gini Kemudian Jadi bagi kita Udah perlu dilihat hasil Tapi hasil itu bukan juara Iya Bener Gue setuju Kamu itu bukan hasil Bukan juara Tahapan aja masuk Itu dan Hasil Setuju Dan satu hal yang harus dilakukan oleh PSC Dan sampai sekarang belum adalah Friendly match away Selama ini friendly match di home Lawan tim antah-berantah Namanya gue gak pernah denger Ya Gak jelas I mean Cobalah Gue happy Waktu ketemu Libya Ketemu Iran Kemungkinan dibantai But that's okay Waktu gue jadi timnas pun Gue masih inget ada sebuah event Gue minta ke Iran PSC Ke Iran Ngapain lu ke Iran Iran itu nomor 4 dunia Gue bilang Gue trial Lawan U23 Lawan klub Gue kalah 3-3 Habis itu kita perform Habis itu kita perform Nah Friendly match ini penting Dan gue harap Kedepannya PSC Mengadakan friendly match Away Bukan hanya di kandang Away lawan tim yang jauh Di atas kita Mau kalah Mau apa Itu hanya friendly match Gak begitu penting Tapi ini akan menjadi modal Jadi coba kita U23 Cukup bagus Cukup bagus Ya which is good Bagus Dan kita gak ambil yang Asia-sias ini Takut di tackle-tackle nanti Hahaha Sederah nih pemain kita Wow Makanya kita ambil yang Di tengah-tengah Iya Yang penting di atas kita Di atas kita Itu jauh lebih penting Nah ini juga Kedepannya gue harap Dilakukan dengan timnas senior Jadi tolong Bicarakan dengan Pak Erik Sintayung dan Beten dan lain-lain Kita harus butuh uji coba Di luar Away Biar kita tahu atmosfer Bermain away itu seperti apa Dengan penonton yang hostile Dengan dibuin Dengan apa Biar mental kita lebih kuat Sekali lagi Proyeksi timnas Ini bukan Satu dua tiga tahun Ini benar-benar Puluhan tahun Yang dilakukan oleh PSSI Pak Erik Toir Adalah menanam bibit Menanam fondasi yang kuat Lewat Sintayung Agar kita Bisa berprestasi Jangka panjang Jadi it's just not fair Kalau sekarang kita minta Bahwa kita harus berprestasi Gue setuju Gue setuju Cuman Ya Mbok ya sedikit realistis Prestasinya Iya ya pasti Gak mungkin kita minta juara Iya Gak make sense Iya Kayak inilah Kita kayak Kenapa sih lolos sampai Kita minta Hari itu di Los delapan besar Kan Asumsi kita Ya lapan besar Inilah Kan kita 16 Ya lapan besar Dapet lah Seperti-seperti itu Kalau masih enggak lah Enggak Juara AFC U23 Itu gak Gak make sense Mimpi lah Iya Itu sih bukan hasil bagi kita Mimpi Iya betul-betul Dan sekarang Apa namanya At least Netizen tau Apa yang terjadi Di belakang Bahwa Sintayung ini Juga harus Apa ya Harus Lebih fleksibel Soalnya gak nanya Masalah liga Tanya dong Gue liga itu Agak gimana ya Biar gue terangin juga Semuanya Asik ini Gue jujur Gue gak pernah nonton Liga Karena gini Kadang-kadang kan Andai bilang Ini liganya perbaiki Dan Sintayung juga minta ya Tingkatkan kualitas liga 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 kita ini Bayangin ya Orang ngeriak Wasit Jadi dulu itu Awal liga masuk Pertama Jadi awal liga Pak Eric itu langsung bilang Udah Wasit diseleksi dulu Tau gak Hanya 18 wasit loh Yang layak Untuk Memimpin pertandingan Jadi bertahun-tahun Kita Buat Namanya Sepak bola Indonesia Hanya 18 tahun Seorang loh Yang mampu Jadi wasit Lolos Itu pun Lolos itu berdasarkan Tes fisik Tes apa Semua Tes fisik Tes ini dan sebagainya Tesnya Jadi kita kurang wasit Saya sampai bilang Carikan wasit di kampungmu Biar bisa kita isi Karena Setiap kita hukum Habis itu kita bingung Ngambil dari mana lagi wasitnya Itu baru wasit Belum bagian lain-lain Jadi Perbaikannya sih dilakukan Bumak Memang Kayak tadi itu 50% pun udah syukur Habis lah Jadi karena memang Perbaikannya banyak banget Banyak banget Tapi kita perbaiki Sampai PSS kerjasama dengan Jepang Untuk mengirim instruktur Agar meningkatkan Kualitas wasit Far Far udah siap bos Far kita alat Semua udah lengkap Karena apa Karena Pak Erick Nggak lihat-lihat Anggaran Lili B Jadi dia nggak ngintip nih Tolong Lili B Anggaran semua untuk Far Gitu kan Nggak diambil PSSI Nah untuk Far Diambil Eh SDM kita Nggak siap SDM kita nggak siap Padahal harusnya udah mulai Di Diundur kan Diundur Hanya gara-gara itu SDM nggak siap Dan yang Kita ada Ini dari Oke Waduh gila Mantap Tapi gulanya itu Seduk banget Maaf ya Boleh dimakan Boleh ya Oke Nah ini Ini hal yang benar ya Mendukung UMKM Iya Jadi gitu Jadi kadang-kadang Orang bilang Grassroot Tau nggak coach Sekarang tuh Asprov-asprov Dikasih uang Nggak apa PSSI Total nanti Sekarang sejuta Itu soal asprov ya Iya Jadi Asprov dikasih uang Untuk grassroot Masing-masing Ya terus Mereka ada report nggak Iya nanti Pertanggung jawabannya Nah itu penting Iya itu penting Karena itu semua dari asprov Untuk gue sih Gue selalu kritik ya Ini sistem organisasi ya Asprov itu gue lihat Ada organisasi Di dalam organisasi Karena ketua asprov itu kan dipilih oleh membernya Harusnya asprov ini kan tangan kanannya PSSI di provinsi Harusnya orangnya Itu adalah profesional Bukan orang yang dipilih Tapi it's okay Kalau PSSI merasa ini tidak dirubah It's okay Yang penting ada Harus ada kerjasama Jadi asprov harus dipaksa menjalankan Menjalankan program PSSI Untuk grassroot Mulai dari 6 tahun Whatever lah Biar kedepannya itu akan lebih lancar Mau itu ketuanya dipilih atau nggak Nah tapi Lebih make sense PSSI memberikan dana Itu Dan itu kan Kita nggak bisa lihat hasilnya Kita nggak bisa nilai sekarang Nanti akan kelihatan Karena gini Kita ini butuh pemain Banyak banget kan Stok kita aja kurang Stok pemain kita kurang Bayangin bertahun-tahun Stok kita kurang Makanya kita saat ini Lagi bangun terus U20 nya kita naikin U21 nya kita buatin Kita ini kita naikin U17 kita siapin Semua Karena kita kan Sampai bahkan U15 ya Udah siapin semua Bahkan nanti Ada program ke depan lah Yang PPLP PPLP dulu itu Itu akan kita Kami akan masuk juga ke sana Supaya ada perbaikan kualitas Di sana semua Iya Satu lagi Butuh duit juga Iya Nah orang kadang-kadang Nggak tahu loh Itu butuh duit Sama seperti makanan ini loh Namanya produk UMKM All and Bonds ini kan Butuh duit juga Butuh duit Betul Betul Dan Makanya kos gue bilang juga Kadang-kadang sama tanya Sama netizen kan Wah teriak-teriak gitu ya Aku bilang Pernah nonton nggak Mas gue sumbang-sumbang dong Bola kita dengan nonton bola Iya Dengan Beli yang ori Iya Itu bagian dari Itu bagian Kan di luar negeri yang begitu semua Iya Iya Kos kan di Eropa kan tahu tuh Penjualan jersey-nya Real Madrid tuh Merchandising-nya Merchandising-nya Rides-nya Betul Sponsorship-nya Betul Itu Makanya gue bilang Sepak bola kita ini Belum jadi industri Betul Kita lagi membangun Dan itulah kenapa Gue dukung PSSI Sampai sekarang Apa namanya Gue bukan buzzer Dan gue tidak dibayar Dan apapun Karena murni Gue cinta negara gue Gue cinta timnas gue PSSI juga nggak boleh Anti kritik Dan gue lihat PSSI terbuka dengan kritik Tidak Itulah sampai detik ini Gue itu nyaris Nggak pernah dukung PSSI loh Sampai sekarang itu Gue dukung Gue nonton timnas Di bawah Luismillah Pernah berapa kali Tapi di bawah Sintai gue lebih nonton Jadi gue lebih paham Apa yang Yang gue bahas Gue tidak nonton Liga murni Karena kualitasnya Tapi gue Gue seneng Lu sudah menjelaskan Soal masalah Dana dan Dan lain-lain Memang ini Nggak gampang Nggak gampang Nggak gampang dan Tau nggak kos berapa Hutang yang ditinggalkan sama kami Gue denger Itu 50 ya Atau 80 Hahaha Tutur-tutur gitu lah Bayangin Ya kan gila Jadi ya Nah ini dia kulit ikan patin Namanya Kripik kulit ikan patin Dari Nyonya patin Ini adalah produk UMKM Yuk Apapun citanya Kita harus mendukung produk-produknya dari UMKM Supaya mereka makin meningkat Dan itu diberesin Satu persatu yang diberesin Lu tahu dulu itu Hotel-hotel dulu ya Hotel-hotel itu nggak mau ambil pemain timnas Nggak mau Karena diutangin nggak dibayar Terus sekarang Kita timnas kita Nonton Hidup-hidup dimana Kan bagus Layak loh Tapi kita ini ya Kalau senior ya Kalau yang dibawahnya kita nggak boleh manjain juga Ya pasti Betul-betul setuju Setuju Jangan dimanjain langsung mereka harus Justru gue bilang Jangan dimanjain dengan duit Itu Itu merusak segalanya Kalau menurut gue ya Dikasih sewajarnya oke lah Tapi jangan terlalu dimanjain I agree Gue setuju Tapi kembali lagi Ini kan sebuah proses ya Ya Bukan salah PSSI Bukan salah Sintayong Tapi kita sebagai gue Sebagai influencer Lalu sebagai orang dalam Kita harus memberikan info yang benar Biar mereka sendiri yang menilai Bahwa ada orang Pro atau anti Itu hak mereka kok Iya lah Semua orang berhak Berpendapat Biar kalian menilai sendiri Yang mana yang benar Kita sih pengen gini kok Bahwa kita di PSSI saat ini Ya Sangat objektif Dan nggak punya kepentingan Kita nggak punya Paham Nggak punya kepentingan Untuk apa kita menyingkirkan STI Orang kalau bagus kok Ngapain Iya betul Goblok banget kita Menyingkirkan STI Kalau dia bagus Bodoh dong Iya betul Dan artinya Kalau kita ambil pelatih lain Kita gambling Gambling Iya Kan gitu Belum tentu bagus Belum tentu Misalnya lebih baik Tapi kita belum tahu Kenapa Kan gitu ya Artinya Kita nggak ada lah Unsur kebencian Nggak ada kepentingan sih Untuk apa juga bencian Iya Bener Betul Betul Baru gini mah Untuk AFC U23 ini gimana kira-kira Peluang-peluang kita Ya Gue bilang kalau didukung oleh 5-6 pemain Yang dari luar Yang main di liga luar Termasuk Arahan Marcelino Gue bilang kita punya peluang lolos Maka dari itu Kalau kita bisa kembali ke U23 Ya pemain luar itu harus gabung Baru kita Then we make a chance Tapi ini gue tarahkan juga Dengan Pak Erick Pak Erick janji Mereka akan lakukan segalanya Juga melobi Bukan hanya kirim surat Tolong diminta Enggak Jadi bener-bener melobi Kita Kalau kali ini PSC-nya mudah-mudahan ya Kerja untuk itulah Satu persatu kita lobby Kita ngobrol lah Walaupun belum tentu dikasih Belum tentu dikasih Karena ini bukan agenda FIFA Tapi kita berusaha untuk Bernegosiasi terus Itu juga Dibilang ke Erick Turko Dan kalau seandainya mungkin 4-5 pemain naturalisasi Ya gue bilang kita bisa punya peluang Karena ini kelompok umur Pemain kita U23 Itu Udah senior Jam terbang udah biasa Ketemu tim yang Pemain yang Yang senior Yang berpengalaman Udah lebih biasa Sekarang ketemu bocah-bocah Dimana mereka yang Biasanya main dengan Junior Enggak biasa Bermain dengan senior Mungkin ada 1-2-3 Tapi enggak banyak Makanya itu Peluang U23 Lebih besar Dengan catatan Pemain naturalisasi Sebanyak mungkin Harus main Dan gue paham Kalau Kalau seandainya Asumsi aja Kita berandai-andai Pemain yang dari Inggris Elkan sama Justin Enggak dilepas Bukan salah PSSI juga Mereka lebih ketat Kalau itu memang Beda Ya Kita belum tau Belum tau At least PSSI berusaha Kan ini semua Demi kepentingan U23 Kita pasti senang Kalau kita bisa Maha mana Jadi bukan sekedar ini aja Gue mau tau yang satu Pada saat Sintayung minta Kualitas Liga Ditingkatkan Itu dari Respon dari pihak PSSI Apa? Kita sih Ini Kembali lagi Jujur aja ya Gue bilang ya Bahwa Sebenarnya Kita berharap STY ini Komunikasi sama Klub-klub Karena Namanya Pelatih Timnas Itu harus bisa Ngobrol sama klub Karena dia kan harus Ngambil dari situ Dan sebenarnya Kemana arah Permainan Harusnya dia bicara Bahwa Timnas kita Arahnya kesini loh Nah ini yang memang Sekarang ini Kelemahan dia Hampir selama itu Masalah komunikasi Masalah komunikasi dia Yang Padahal harus dilakukan sama dia Itu Itu juga Itu kelemahan dia Makanya kita Akhirnya kita yang menjembatani Yang harusnya enggak Jadi harusnya kan dia bicarani Masing-masing ke Pelatih Persija Pelatih ini dan sebagainya Kami itu Arahnya kesini loh Bisa enggak Pemen-pemen kita Nanti dia selama kompetisi Arahnya kesana juga Nah Ini yang kita Minta ke Sintayong Supaya dia berkomunikasi Sama Klub-klub Karena enggak mungkin Pak Erick Misalnya ketemu sama klub-klub Ngomong Tolong ya Pelatih kita maunya Kesini-kesini Kan teknis banget Jadi Klub kita itu kan Mayoritas Pelatih luar Iya Iya kan Bahkan pelatih luar kan Cuma tiga Kalau nggak salah Dari 18 Artinya Mereka itu Harusnya pelatih luar itu Lebih terbuka Karena Demi timnas Dan gue setuju Sintayong datang bukan untuk Mengajari pelatih luar Tapi lebih untuk Melihat perkembangan Pemainnya Seperti apa Mainnya seperti apa Kalau ada diskusi yang sehat Mungkin mereka bisa Menerima masukannya Sintayong Misalnya Misalnya gini Dibawa Dipanggil ke timnas Pulang-pulang sederak Itu kan Si pelatih sini kan Ngamuk Ngamuk Dia tuh Kalau kok ngomong sama kita Perlu nggak tanggung jawab Nah itu yang kadang-kadang Memang Akhirnya kami yang turun Untuk menjebatan Harusnya enggak Harusnya beliau itu Yang ngomong-ngomong ke klub-klub Harus komunikasi Enggak Enggak Sebenernya kalau itu terjadi Sebenernya klub bisa terima Kalau dari Sintayong Sudah ada silaturami Kalau nggak ada marah Dan itu bukan di Indonesia aja Di Belanda Di mana-mana begitu Kalau pemainnya pulang sederak Pasti klubnya ngamuk Kayak misalnya Manchester Mau di ujung-ujung Mau final nih Mau di ujung kompetisi Tiba-tiba dipulangkan sama Inggris Ini pemain lo Ngamuk Ngamuk Betul Betul Tapi kalau ada komunikasi Yang Signifikan Hal itu Lebih Bisa diterima oleh klub lah Dan Kembali lagi Yang gue bilang Gue suju Sintayong Itu kalau diperpanjang kontraknya Harus belajar bahasa Indonesia Dan itu Dan kalau bisa bahasa Inggris juga Itu penting sekali Khus kami ya Di PSSI ini Salah satu cara kami untuk Sekarang ini ya Kuncinya ternyata komunikasi Iya Komunikasi Very important Semua kita ajak ngobrol Bisa kok Saya kan ngurusin supporter ya Di PSSI Orang kan bilang supporter Wah ini Viking begini Bonek begini Jakmania begini Eh sekarang kerja aku ngopi-ngopi Sama mereka Iya Setiap gue ke Surabaya Ngopi sama Bonek Santai banget Artinya kan Kunci sebenarnya komunikasi Komunikasi Betul Betul sekali Nah ini komunikasi ini Yang kita kadang-kadang Jadi terhambat Akhirnya ributnya di media Nah itu kita gak suka Iya Kenapa ribut di media Pal Dia ngomong aja Selesai Itu lah kenapa gue Tidak pernah mau diskusi Di Twitter Karena Diskusi di Sosial media Itu sudah beda orangnya Interpretasinya beda Kalau gue bilang Seorang anjing Itu kan bisa negatif Bisa positif Sama temen-temen Eh anjing Iya Iya kan Nah itulah kenapa Gue gak pernah Mau diskusi Di sosmed Karena gak bisa Mending kita kayak begini Kita buka-bukaan Kita Kita bahas semuanya Tapi Banyak hal yang Netizen gak tau kan Maka dari itu Semoga dengan Pembicaraan ini Netizen lebih tau Bahwa Di belakang ini Juga Banyak hal yang terjadi Di belakang yang kita Lihat di lapangan Dan itu semoga Di jembatan ini Bahwa PSSI Atau timnas Tidak tergantung Oleh siapapun Pelatihnya Kalau pelatih Tidak mau adaptasi Suka gak suka Ya harus diganti Itu gue setuju Nah selama ini kan Gue nilai yang di lapangan Berdasarkan apa yang Gue nilai yang di lapangan Gue minta Sintayun diperpanjang Tapi setelah gue tau Apa yang terjadi di belakang Ya Gue bilang Gue Gue percaya kepada PSSI untuk mengambil Keputusan yang benar Karena Sebuah timnas Gak boleh tergantung Sama satu dua orang Mau Pak Erik diganti pun Tetap harus bagus Tetap harus dijalankan Jangan Cuman pelatih Ya kan Nah Semoga Kedepannya Netizen juga Dengan bijak Mengkritik Silahkan mengkritik Bebas Tapi Harus ada dasarnya Jangan mengkritik Cuman like and dislike Dan bedakan antara proses dan hasil Betul Dua hal yang berbeda Kita menilai prosesnya Bahwa hasilnya kurang memuaskan Nanti ke depan akan lebih memuaskan Bahkan gue berani bilang Nanti Next AFF itu kapan? Next AFF? Ini kabarnya AFF mau Ini juga Mau string juga Mau AFF Nah kalau Sebenarnya AFF Harusnya kita bisa lebih bersaing sekarang Dengan catatan Kalau pemain naturalisasinya Ikut Nah mungkin AFF bisa Lu sebagai orang pensisi Bisa melobby Mungkin AFF bisa dimasukin Ke kalender Ke FIFA Itu lagi diusahakan Supaya AFF bisa Pemain lain bisa Gabung Disitu baru kita bisa menilai kekuatan Indonesia Yang isuril Seperti apa Kod sebentar kita lihat nih Apa saja yang ada penempatan dari 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 Oke oke Menurut Kod Justin Siapa pelatih lokal yang punya potensi Membawa tim nasi kita Nah ini Gini Sekali lagi gue tidak tahu banyak Gue gak bisa menilai Apalagi sekarang pelatihan cuma tiga Tahun lalu itu cuma satu Kalau gak salah Iya kan Tapi gue itu Impress dengan yang namanya Coach Seto Yang PSM Jogja ya Sleman Dia pernah di Sleman Gue Impress dengan permainan dia Juga dengan Aji Santoso Di Di Persebaya Apa dia Waktu dia di Persebaya Gue gak tahu Dia masih di Persebaya gak Gak lagi Waktu dia di Persebaya Dari sisi permainan oke Yang jadi masalah kan Kalau mereka Klub-klub Lebih memilih Pelatih luar Ya pelatih kita Susah berkembang Gitu Makanya Coach Itu sekarang Kemarin Pak Eric minta Supaya Coach Nova itu Nempel betul sama Sintayong Supaya dapat pelajaran Ya betul Makanya Coach Nova dikasih tanggung jawab juga Untuk bikin pintas di bawah Ke junior kan Iya Itu gue dengar Silahkan Yang lain Pernah bilang Gaji pengen Liga Terlalu mahal Dibandingkan kualitasnya Apa-apa Translisikasi apa Gini Gue bilang terlalu mahal Itu dibandingkan tetangga Dibanding Malaysia Dibanding Thailand Bahkan Korea Itu si Asnawi Digaji kecil loh Iya kan Arhan juga kecil Arhan juga kecil Dibanding Liga 1 Nah ini mungkin lebih baik Diterapkan salary cap Dan gue setuju Salary cap Atau financial fair play Itu agak susah Ini bagus pertanyaan Karena ada pertanyaan gue Kedua masalah salary Masih ada klub Yang gak bayar pemainnya Masih ada Di divisi 2 terakhir Si itu kan Apa tindakan yang dilakukan oleh PSSI Kita ini kemarin Nahan uang subsidi mereka Kan ada uang subsidi Tahan dulu Baru kita panggil Bentar lagi Supaya uang itu nantinya Bisa dibayar Ini juga pemain Jadi PSSI bener-bener Mengintervensi Demi kepentingan pemain Makanya saya bilang Kemarin sama ditanya Saya bilang Tahan dulu tuh gaji Sorry Subsidinya kepada klub itu Supaya Ya karena Zaman sekarang Udah gak make sense lagi Kalau pemain gak Gak digaji Oke next Apa benar Kemudian pemain Bola Indonesia Hanya sederhana Hobi saja Setelah main Punya bayar gede Langsung gampang puas Kalau ini masalah Pribadi ya Sepuas apa kita Kan ada pemain Yang gak mau keluar Karena di lokal aja Puas Tapi kalau gue Sebagai atlet Gue pengennya Yang mencapai yang terbaik Mencapai terbaik Adalah Di klub Eropa Atau main ikut Piala Dunia Dengan Timnas Dan itu Ya lewat Piala Asia Dan lain-lain Jadi kembali Itu kembali Ke pemain Pribadi Mau nya seperti apa Mereka Makanya gue harap Pemain kayak Arhan Dan Asnawi Dan lain-lainnya Tetap di luar Sayangnya Witan balik Dan Egi balik Semoga mereka Akan keluar lagi Itu penting sekali Tapi Bang Kus ya Sekarang Image nya Indonesia itu keren Sehingga banyak Yang pengen Dentalisasi Oke Yang gue lihat Kalau dulu Kita dipuji Sama negara lain Karena dulu itu Dulu itu ya Dulu itu Kita punya U20 Jadi orang-orang Pengen main Di U20 Makanya mau Dentalisasi Kalau sekarang Kan gak ada Satu apapun Tapi mereka pengen Karena memang katanya Image nya Keren sih ya Kabarnya Sehingga kami gak gitu Susah cari Memen Naturalisasi Jadi Terutama Gue rasa Performa di Piala Asia terakhir ya Itu impress nya Gede loh Jadi pengaruh itu Pengaruh ketumnya kan Orang tau Wah ini Bekas Bosnya Inter Milan Jadi itu kan memang Pengaruh Pengaruh banget Image nya Jadi pada saat Pemilihan ketua ya Ketua umum Kan ada nyala Gue itu waktu Zaman Fusel pernah dibantu Sama nyala Gue bilang nyala Sangat berkompetensi Untuk menjadi ketua umum Gue tidak meragukan Secuil pun Tapi Gue dukung Erik Thohir Kenapa gue dukung Murni karena Koneksi beliau Di dunia internasional Itu tidak bisa dibeli Sebagai Pemilik Mantan pemilik Inter Milan DC United Atau You name it lah Koneksinya Erik Thohir Itu luar biasa Dan itu Tidak Tidak ada Satu calon ketua umum Yang bisa membandingi Maka dari itu Tidak meremehkan Ketua yang lain Tapi gue dukung Erik Thohir Dia murni Karena koneksinya Terasa loh Gue ini Ada temen gue Orang FIFA Kita chat-chatnya santai Kita menang Tadi E-sportsnya EFC Langsung Selamat Selamat bro Mantap bro Keren Indonesia Jadi dia itu Kita komunikasinya Bahkan Dia kan tau Saya suka sneaker Sneaker saya banyak Itu aja bilang Bro ini ada sneakers Viva loh Jadi Itu kera-kera Karena Ininya Erik Thohir Jadi kita Sama FIFA itu Gampang banget Apalagi kantornya Lu masih inget Bahwa sebelum Kita bertanding Di Piala Asia Kita itu diremehkan Oleh pandit dari Amerika Tau kan Beredar semua Itu gue bikin video juga Gue bilang Keutarakan ke pemain Pasti ada pemain Yang nonton Lu jangan mau Harga diru Diinjek-injek Setelah kita bermain Orang yang sama Yang menghina Indonesia Itu memuji Indonesia Mantan pemain Timnas Kapten Mantan pemain Timnas Vietnam Memuji Indonesia Pemain Jepang Memuji Indonesia Kita lawan Rank 146 Kita Mereka gak main Parkir Base loh Mereka berani menyerang Mereka bermain Positive Football Itu dipuji Sama pemain Jepang Itulah salah satu alasan Kenapa Jalannya sudah benar Bahwa kita Masih belum mendapatkan Yang apa kita inginkan Karena ini proses Ada lagi Habis Oke Oke kos Oke Cepat ya Thank you Terima kasih Ngobrol-ngobrolnya Thank you bu Semoga Demi Kepentingan Timnas Dan gue akan Tetap mengutarkan Apa yang gue tau Tapi gue happy Bahwa lu sudah berani Mengeluarkan Apa yang terjadi Di belakang layar Yang kita gak tau kan Selama ini Iya kan Iya dong Gue bukan orang dalam Gue gak akan masuk ke dalam juga Gue dalam posisi gue Sudah happy Gue seperti ini Kita mengontrol PSEC lah Good or bad Kita mau ngobrol Iya makanya kami Pak Eric itu Kalau ini ada yang Ini pun beda pun Atau apapun Ya diajak ngobrol Gue Gue aku itu Karena gue juga diundang Dua kali diundangkan Sebenarnya Ya Pak Eric juga Justin siapa Iya kan Kasarnya begitu kan Tapi gue tetap diundang Diberi kesempatan Untuk bicara Oke bro Thank you Arsenal atau Barcelona Barcelona Itu Ten Hag atau Arteta Ten Hag Belanda atau Indonesia Kalau soal sepak bola Belanda Satu kata untuk penyempurnaan STU Belajar Bahasa Indonesia Tiga hal paling menjengkelkan dari netizen Sok toy Sok tau Ilmunya cetek Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Allah Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih.